Halo Sobat Maragi, saya sahabat Bia Cukai Makassar, kembali lagi di Basang, bincang-bincang santai agak kareba. Cukai, pasti Sobat Maragi sudah pernah mendengar kata Cukai, apalagi Sobat Maragi perkoaktif atau ahli sifat ya, biasanya kita bilang, pasti sudah pernah melihat bentuk Cukai yang selalu tertempel pada rokok. Nah, apa sih Cukai itu? Pada hari ini telah hadir bersama kami seorang ahli Cukai dari Bia Cukai Makassar. Benar ya, ahli Cukai? Ya, ahli Cukai, bukan juga si ahli Cukai ya. Jadi, sebelumnya saya sahabat dulu ya. Halo, sahabat Maragi. Sebelumnya itu saya perkenalkan diri. Nama saya Alamakbul, jabatan saya di KPBC Makassar, yaitu Kepala Subseksi Hanggar Pabian Cukai, empat yang khusus menangani Cukai. Saya di Cukai baru sekitar 8 bulan. Itu 8 bulannya, 8 bulan di Makassar atau kalau dihitung dari sebelum-sebelumnya, Kak? Kalau sebelum-sebelumnya, saya menangani Cukai sudah yang ketiga kali ya. Jadi, pertama saya promosi di Makassar, langsung menangani Cukai tahun 2016, 2016, terus keluar 2018, masuk lagi di 2017, masuk lagi di 2018, terus 2019 sempat keluar lagi, terus 2020 masuk lagi di Cukai. Jadi, kalau saya hitung-hitung, sudah tiga kali di Cukai. Memang sebelumnya, saya di kantor pusat, sekitar 8 tahun setengah ya, menangani Cukai. Yaitu, dulu masih namanya dari Tora Cukai di Subdit Aneka Cukai. Yang menangani memang khusus minuman dan Cukai lainnya. Baik, Kak, kita tuh kan sering banget dengar kata-kata Cukai. Bahkan, ada juga tuh, yang kalau komentar-komentar di Instagram, barang kimar tadi tahan itu karena-kena Cukai. Itu benar nggak sih? Sebenarnya Cukai itu apa sih, Kak? Nah, ini yang harus kita luruskan ya. Teman-teman sahabat Maragaya. Jadi, Cukai itu, jadi kadang-kadang, wah saya kena Cukai. Padahal yang dimaksud di sini Cukai, mungkin ya Bia Masuk ya. Jadi, ada kesalahpemahaman masyarakat ya. Mungkin juga di teman-teman kita juga dari Bia Cukai sendiri. Jadi, sebetulnya Cukai itu, apa sih Cukai sebetulnya? Cukai itu adalah penghutan negara. Jadi, sama dengan pajak ya, penghutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu, yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditentukan menurut undang-undang dalam hal ini Cukai. Nah, sifat atau barang atau sifat karakteristik itu yang mana? Jadi, Cukai itu sebetulnya barang ya, bukan jasa. Jadi, dikenakan terhadap barang, barang tertentu. Jadi, tidak semua barang dikenakan. Barang-barang yang mana saja? Yang pertama, itu yang mempunyai konsumsinya perlu dibatasi. Jadi, tidak barang-barang, kenapa dikenakan Cukai? Untuk membatasi konsumsinya. Jadi, seperti rokok ya. Rokok itu kenapa dikenakan Cukai? Ya, karena untuk mengurangi konsumsi. Yang kedua adalah peredarannya perlu diawasi. Karena mempunyai dampak lingkungan. Ya, misalnya minuman. Minuman itu ada dampaknya. Ada dampak negatifnya. Makanya perlu diawasi peredarannya. Yang ketiga adalah mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Ya, contohnya tadi itu rokok, minuman. Itu kan ada dampaknya. Dampak dari sisi kesehatan maupun dari sisi masyarakat. Karena yang keempat yaitu adalah dikenakan pembebanan demi keadilan, aspek keadilan. Jadi, Cukai ini hampir sama dengan BPNBM, pajak pertambahan nilai barang atas barang mewah. Jadi, dia dikenakan Cukai karena hanya orang tertentu saja. Karena gue tadi adalah sifat-sifat atau karakteristik barangnya ini. Sebenarnya di Indonesia itu barang apa saja yang kena Cukai? Kan katanya tadi tidak semua barang. Terus ternyata barang apa yang kena Cukai? Oh iya, jadi sahabat Maraga, jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa barang-barang yang dimaksud di sini. Untuk saat ini di Indonesia baru tiga yang dikenakan Cukai. Yang pertama itu adalah etiol alkohol. Kalau bahasa kimianya etanol ya, etiol alkohol. Jadi, yang biasa, apalagi kemarin ya lagi rame waktu COVID ya. Orang pada minta hand sanitizer itu ya. Bahan buat hand sanitizer, benar. Itu salah satu objek barang kena Cukai. Yang kedua adalah minuman mengandung etiol alkohol. Kalau orang biasa dikenal minuman keras. Itu minuman etiol alkohol dalam kadar berapapun. Yang ketiga adalah hasil tembakau. Hasil tembakau atau populernya adalah rokok. Rokok ya. Itu yang untuk barang-barang yang dikenakan Cukai untuk saat ini. Nah ini ada yang kemarin lagi itu adalah pep ya. Ternyata pep itu adalah bagian dari rokok. Produksi hasil tembakau. Itu fesnya atau liquidnya, Kak? Apa sebuah cairan-cairannya itu kan ada? Jadi yang dikenakan, biaya di pep ini yang dikenakan adalah liquidnya. Bukan hisapnya ya. Alat hisapnya tapi liquidnya. Kenapa dikenakan? Karena di situ ada kanduang kadar nikotinia. Iya. Makanya dikenakan Cukai. Tadi juga kan, tadi itu ada etanol ya, Kak. Yang dibuat jadi hand sanitizer. Tapi kok hand sanitizer nggak kena Cukai, Kak? Oh karena hand sanitizer itu bukan BKC. Tapi produk non-BKC yang menggunakan alkohol. Jadi yang sebetulnya kenapa tidak dikenakan hand sanitizer itu nggak dikenakan Cukai? Karena dia bukan produk BKC. Sesuai tadi itu. Jadi produk BKC itu hanya tiga yang tadi itu saya jelaskan tadi. Ada EA, ada MMI, dan hasil tembak Kau. Kalau di Indonesia kan itu, Kak. Kalau di luar itu sama nggak sih, Kak? Apakah seluruh dunia itu barang kenal Cukainya cuma itu tiga aja? Kalau BKC-nya ini hampir sama ya di negara, di luar negeri ya. Cuma ada beberapa negara, malah ada yang kendaraan, asap kendaraannya. Kendaraan bermotor. Asapnya ya, Kak? Asapnya tetepnya. Iya, asapnya. Jadi emisinya ya. Oh emisinya. Iya emisinya. Jadi memang dirasa BKC di Indonesia itu masih terlalu kecil ya. Kalau kita bandingkan di negara lain ya. Misalnya Thailand itu banyak dia. Ada malah yang misyik itu. Yang untuk terapi, apa yang pijat. Pijat itu loh. Oh, alat pijat. Atau biasa-biasa? Jasa-biasa. Jasa-biasa itu dikenakan cukai kalau di dalam negeri. Ada juga BBM. Tapi prinsip apa karakteristiknya itu sama semua ya? Iya, sebetulnya itu cukai itu kan dikenakan. Karena sebetulnya itu cukai adalah pajak kenikmatan ya. Kalau orang yang bilangnya pajak kenikmatan. Jadi kan dia. Jadi pajak kenikmatan. Kalau secara umum orang ini adalah pajak kenikmatan. Atau pajak dosa. Kalau disini pajak dosa. Sinteks. Sinteks, iya betul. Saya pun ada kalau sinteks. Berarti kalau misalkan ada orang yang datang dari luar negeri. Terus datang bawa barang kena cukai lah. Misalkan bawa minuman atau bawa rokok. Nah itu ada aturannya nggak sih pas dia masuk ke Indonesia? Iya. Jadi yang perlu sahabat maharaga ketahui bahwa ada namanya perizinannya. Jadi ada perizinan. Jadi setiap yang pelaku usaha yang di bidang BKC itu diatur. Ada kluster-klusternya. Ada bagian-bagian sendiri. Ada namanya pengusaha pabrik. Ada yaitu orang yang membuat BKC. Ada namanya importer. Itu orang yang mengimpor barang BKC. Ada namanya penyalur dan ada namanya TP. Tempat penjual ecerah. Nah terkait dengan pembawaan BKC ini. Ini sudah diatur bahwa di dalam PMK 203 tahun 2017. Itu terkait dengan pembawaan barang penumpang. Atau wasarana pengangkut. Itu diatur. Bahwa untuk penumpang itu dibebaskan. Jadi tidak semua bisa bawa bebas masuk. Tapi ada diatur ketentuan. Yang boleh dia bawa masuk ke dalam negeri itu. Untuk hasil tembakau. Itu 200 batang sigaret. Terus 40 batang cerutu. Dan 100 gram tembakau iris. Dan atau 1 liter MMA. Itu untuk yang penumpangnya. Kalau misalkan bawa lebih nggak? Nah kalau misalnya ada penumpang. Atau sahabat marah kebawa minuman. Misalnya minuman bawa dari luar negeri. Misalnya 2 liter. Nah ketentuannya kan yang 1 liter. Kan dia lebih dari 1 liter ya. Nah kelebihannya itu akan dimusnahkan. Jadi nggak ada kewajiban untuk melunasi ya. Karena di dalam PMK 203 itu. Itu harus dimusnahkan. Bukan untuk dilunasi. Berarti ini tuh kalau misalkan kita bawa. Misalkan bawa minuman alkohol Kak. Di Indonesia. Bukan dari luar negeri ini. Terus itu tuh udah tidak perlu. Misalkan Indonesia banyak bayar biaya masuk nih. Kalau misalkan nilainya melebihi batas itu. Yang membuat biaya masuk. Nggak perlu bayar ya. Iya nggak perlu bayar. Cukainya juga tidak. Iya cukainya juga tidak. Nah kalau misalkan dia dalam 1 botol tuh. 2 liter. Gimana tuh Kak? Ya nanti pada saat nanti di bandara. Itu teman-teman dari Becukai. Itu akan. Jadi dia kan bebaskan cuma 1 liter ya. Jadi yang selebihnya itu akan dimusnahkan di depannya. Atau tanpa disaksikan oleh yang bersangkutan. Jadi yang boleh dia sebetulnya dibawa itu cuma 1 liter. Kalau misalkan 1 liternya dibuang nih Kak. Iya dibuang. Itu boleh? Itu boleh. Iya harus memang ketentuannya harus dimusnahkan. Itu cara dituang atau bagaimana dimusnahkan. Kalau musnah aja ya. Iya dimusnahkan. Dia tidak ada kewajiban untuk melunasi. Karena cukai sendiri ini ada namanya penanggung cukai. Yaitu orang yang membayar cukai. Nah yang membayar cukai itu diundang-undang diatur cuma tiga. Itu pengusaha pabrik, pengusaha tambah penyimpanan, dan importer. Nah pribadi itu enggak, Tin. Apa orang ini enggak dianggap sebagai importer, Kak? Oh enggak. Orang yang bawa barang? Karena BKC ini kan termasuk barangan pembatasan ya. Jadi tidak semua orang boleh mengimpor. Ada diatur. Misalnya kalau dia mau mengimpor, misalnya bawa minuman. Dia harus ditunjuk dulu dari perdagangan. Sebagai importer minuman. Jadi enggak boleh pribadi, tapi berbadan hukum. Nah gini Kak, ini ada kan nih heboh-heboh awal tahun soal cukai naik. Kayaknya naik banget tuh sampai satu Indonesia kayaknya heboh. Apalagi mungkin perusahaan rokok ya. Yang lebih cepat aja tuh paling heboh soal cukai itu naik. Nah sebenarnya buat apa sih Kak cukai itu dinaikin? Ya oke. Oke sahabat marah. Jadi dari saya jelaskan tadi tuh sifat atau karakteristik cukai itu kan membatasi ya. Sebetulnya cukai dikenakan itu sebetulnya untuk membatasi orang ya. Jadi efek dari penerima itu kalau penerima itu adalah efek dari kenaikan tarif itu. Sebetulnya kita dikenakan cukai itu, barang misalnya rokok dikenakan cukai itu sebetulnya untuk mengurangi konsumsi. Orang mengkonsumsi rokok. Jadi salah satu instrumen supaya orang berhenti merokok adalah dengan mengenaikan tarif. Jadi salah satu instrumen yang paling ampu ya. Sesuai dengan teori ekonomi kan kalau harga semakin mahal kan pasti permintaan akan turun. Jadi salah satu instrumen pemerintah untuk mengenakan konsumsi rokok adalah dengan menaikan tarif. Makanya tiap tahun itu rokok naik terus. Tapi tahun ini kayaknya paling naik ya. Soalnya kayak selama ini paling heboh tuh awal tahun ini sih kayaknya ya. Ya kemarin 2020 memang ada kenaikan. Itu rata-rata kenaikannya 23 persen. Itu lumayan besar ya? Ya lumayan besar. Buat pabrik rokok apalagi konsumen. Para ahli hisap. Yang paling dirugi kan memang yang konsumen kan. Tapi targetnya di situ ya? Iya konsumen. Pengendaliannya itu di situ. Iya salah satu pengendaliannya itu dari dikenalkan tarif. Jadi salah satu unsur yang pemerintah untuk menaikan konsumsi rokok itu dengan menaikan tarif hasil tebako itu. Itu kan kayak kenaikan cukai itu kan yang tadi dijelaskan cukai kayaknya efek kemasyarakatnya. Sebetulnya buat pemerintah apa sih kak? Kenapa pemerintah itu selalu naikin cukai? Apa efeknya buat pemerintah? Ya efek yang kayak salah satu tugas pemerintah itu kan adalah menjaga masyarakatnya ya. Dari sisi kesehatan. Itu pasti salah satu tugasnya. Walaupun dari efeknya itu adalah efek penerimaan. Tetapi tugas utamanya di situ adalah salah satu tugas pemerintah adalah menjaga masyarakatnya dari akibat dari mengkonsumsi rokok itu kan. Kita ketahui bahwa mengkonsumsi rokok itu kan efeknya banyak. Kayaknya sakit jantung, impotensi kan. Nah itu salah satu tugas pemerintah itu adalah itu. Kenapa tidak dilarang aja kak? Kenapa kayak masih dikasih tukai itu kayaknya kalau dikasih izin. Kan jadinya kayak berentrok gitu loh sama kementerian kekehatan gak sih kak? Karena kan kementerian kekehatan kayaknya menjaga kesehatan. Tapi kita tuh seolah-olah eh Biasukai tuh seolah-olah mengizinkan. Apa-apa? Yang penting bayar. Yang penting bayar. Bayar cukai. Coba gak dihentikan aja. Memang hasil tembakau ini adalah produk dari jaman Belanda ya. Dari jaman Belanda aja sudah ada ya. Dulu namanya. Makanya dulu Biasukai itu polisi 2 aneh. Polisi tembakau. Jadi dulu jaman dulu tembakau. Nah ini memang buah si malakamai ya. Dari sisi kesehatan pasti akan bertentangannya. Nah karena ini sudah ditetapkan di dalam undang-undang bahwa ini adalah produk dari hasil jaman Cukai ini. Salah satunya adalah salat tombakau yang harus kita awas betul. Makanya salah satu instrumen pemerintah dalam menekan konsumsi rokok ini adalah dengan menaikkan tarif. Supaya orang karena ini kan sudah berlaku dari jaman dulu sampai sekarang ya. Nah salah satunya itu adalah dengan menaikkan tarifnya itu supaya orang konsumsinya semakin berturun. Nah ini kita gak bisa kenapa kita gak tutup karena di sektor ini ternyata banyak juga. Banyak yang melibatkan. Ada dari petani tembakau. Itu sudah jaman dulu. Nah disini banyak melibatkan ada petani tembakau. Ada buru-buru gulung yang ini kan membuat rokok. Di situ ada tenaga kerja. Iya ada tenaga kerja. Karena di sektor rokok ini menyerap banyak tenaga kerja. Banyak ibu-ibu yang kerjanya di situ ya. Iya apalagi di Jawa itu di daerah Kediri, Kudus itu kan terkenal kan kota ini penghasil rokok di sana. Nah gini Kak, kita kan datang itu membahas BKC yang minuman alkohol, merokok, etiol alkohol. Sebenarnya saya sudah pernah dengar kabar Kak, ada satu barang yang sebenarnya akan dikenakan cukai. Ini saya kurang tahu ya Kak, ini sudah dikenakan cukai atau belum? Soal plastik Kak. Iya. Oh iya. Jadi... Sebenarnya memang sudah terkena cukai atau belum Kak? Nah memang kalau kita lihat di undang-undang ya, di pasal 4 itu ada memang dikasih kewenangan ke objek cukai untuk menambah atau mengurangi objek cukai. Nah di tahun 2000, ini sebetulnya pembahasannya sudah lama ya, 2020 ini sudah ada persetujuan. Jadi kalau untuk menambah objek cukai itu harus ujiin persetujuan dari DPR. Nah kemarin sudah disetujui DPR untuk menambah objek cukai. Nah salah satunya adalah kantong plastik. Jadi kantong plastik di sini adalah yang dikenakan adalah kantong plastik yang maksimalnya itu ukurannya 75 mikro. 75 mikro. Jadi kalau misalnya kantong pembungkus makanan itu enggak kena ya. Yang kantong ini biasa ya kalau kita belanja di Indomaret atau dimana kita kena plastik ya. Jadi kan sebetulnya sudah kemasan plastik ini kan sudah lama ya. Dulu kita kan kalau kita belanja di Indomaret atau itu kan kita dikenakan 200 rupiah ya. Biasanya 200 rupiah di belanja. Iya itu udah mulai sejak tahun 2008. Ini mau dialihkan ke biaya juga karena kan dulu pembungkus tekanannya kan jelas tuh. Nah sekarang dengan ditetapkan dari DPR sudah jelas bahwa daripada ini mendingan ada yang institusi. Kalau misalnya belanja di Indomaret tuh kayak bingung juga sih ini 200 rupiah di mana ya. Iya betul. Oh iya benar juga lebih jelas mending dipungut oleh pemerintah langsung. Iya pemerintah. Nah kantong plastik nah rencana untuk penerapannya ini direncanakan tahun depan. Sekarang lagi proses adalah penyusunan RPP karena ini kan harus disusun di peraturan pemerintah yang gak perlu ada undang-undang lagi ya. Jadi diatur di rancangan peraturan pemerintah sama PMK-nya nanti. Ini lagi sementara proses pembahasan teman-teman di kantor pusat terkait dengan implementasi nanti kemasan plastik. Berarti mulanya tahun depan ya? Iya rancangan tahun depan. Kayaknya ini kan bisa berarti ke depannya tuh bisa jadi akan banyak barang-barang yang kena cukai. Mungkin kalau karakteristiknya sesuai itu bisa jadi tambah ya kak? Iya. Kalau yang saya bilang tadi empat karakteristik kalau dia masuk bisa dikenakan cukai. Makanya kenapa kemasan plastik dikenakan? Karena itu kan mempunyai dampak lingkungan ya yang plastik-plastik itu. Apalagi dia kan kalau diure bisa 100 tahun ya baru bisa terure. Nah ini salah satu pemerintah hadir ini adalah mengatur. Biar terkendali ya? Biar dampak atau singkuhannya berkurang. Iya. Dari dampak yang ditimbulkan dari kemasan plastik kan pemerintah bisa dari hasil penerima kantor plastik kan bisa dia bisa buat mesin pendakar ulang misalnya. Atau efek yang ditimbulkan dari kantor plastik kan pemerintah bisa menghitung biayanya dari mana. Dari cukai itu. Jadi sebetulnya cukai itu, itulah kelebihannya cukai daripada misalnya pajak, PPN atau itu. Cukai itu bisa dikembalikan lagi ke masyarakat untuk membiayai efek dari. Untuk bentuk apa Kak? Misalnya yang sekarang yang sudah berlangsung kan dana bagi hasil. Hasil tembako ya. Yang dikembalikan ke daerah. Oh itu ke pemerintah daerah? Iya. Untuk membiayai kesehatan. Yang tahun lalu kan waktu BPJS. Kekurangan dana kan ngambil dari cukai kan. Kak kalau misalnya kayak gula atau deterjen itu kan juga menurut saya ya ada dampak buruknya. Misalkan gula, karena kebanyakan gula orang bisa diabetes. Deterjen, terus airnya kan sudah tercemar, terus bisa merosak lingkungan juga. Kira-kira kedepannya kayak penambahan gula atau deterjen itu bisa kan? Iya. Bisa aja ya. Karena itu kan ada defeknya. Memang penambahan objek cukai ini banyak-banyak kendalanya ya. Salah satunya adalah lintas sektoral. Karena kan kalau kita menambah objek cukai itu harus kita melibatkan beberapa kementerian. Misalnya kementerian perdagangan, kementerian pendustrian. Karena kan namanya kita kenakan cukai pasti pengusaha akan keberatan. Karena akan menambah biaya ya kalau kita kenakan cukai. Jadi itu salah satu kendala kenapa objek cukai kita masih terkendala. Itu karena masih ada ego sektoral terus masih kurang dukungan dari teman-teman kementerian. Misalnya dari gula tadi. Iya kan harus kan yang menyatakan bahwa itu mengganggu kesehatan kan berarti harus aja dari kajian dari kesehatan ya. Gak mungkin dari kebiasa cukai. Karena bukan ahlinya. Iya bukan ahlinya. Iya betul. Nah kak, saat ini kita bahasnya soal barang menarik cukai. Saya mau nanya juga nih kak, di luar sana apakah semuanya telah mematuhi aturan cukai? Apakah semua rokok-rokok itu sudah benar cukai-cukainya? Iya, kalau aturannya kalau dibandingkan di luar negeri, wah malah di luar negeri itu tetap banget ya. Masalah cukai ya, apalagi rokok di luar negeri, wah sangat ketat ininya. Dan dibandingkan di dalam negeri. Ada tuh kak, kan di luar sana tuh banyak tuh rokok-rokok yang gak tau ya kok bisa murah banget. Isinya 20, tapi harganya cuma 10 ribu. Apakah itu rokoknya tidak pakai cukai? Oh enggak, jadi dalam penentuan cukai itu yang menentukan harga jual lecernya itu kan pengusaha sendiri ya. Jadi harga jual lecernya itu sudah ada di situ harga pokok produksi, terus ada keuntungan, terus ada cukainya dan PPN-nya. Nah, di tentang tarif cukai itu kan kita atur. Misalnya ada pergelongan, misalnya golongan satu, itu tarif HGE-nya maksimal sekian. Jadi sudah diatur memang. Bukan karena misalnya rokoknya murah, itu mengenangkan kita cukai palsu ya enggak. Jadi harus memang di lihat dulu. Ada ya? Ada seperti itu. Jadi di hasil tembako sendiri tuh ada namanya jenis hasil tembako, ada namanya sigaret keretek tangan, itu ada namanya sigaret keretek mesin. Tapi pasti ada kan Kak yang kayak kita cukai palsu gitu kan? Ya ada. Jadi kalau kita lihat di dalam undang-undang itu ada beberapa namanya BKC ilegal, ada namanya rokok polos. Ya rokok polos itu yang kayak gimana? Ya itu tidak menggunakan pita. Terus ada namanya menggunakan pita cukai bekas. Ya ini kalau misalnya bekas, misalnya bekas dari rokok itu diperlu, ya ditempel ulang. Terus ada namanya rokok yang menggunakan pita cukai palsu. Ini mirip-mirip tapi palsu. Terus ada namanya salah personalisasi. Jadi iya salah personalisasi maksudnya sini, pita perusahaan orang lain dipakai. Misalnya perusahaan A, pita perusahaan A dipakai di pita perusahaan B. Itu salah personalisasi. Ada namanya salah peruntukan. Ada lagi salah peruntukan? Iya, ada saltu namanya. Salah peruntukan itu seperti apa? Salah peruntukan itu pitanya sendiri tapi ditempelkan bukan semestinya. Misalnya dia ada produknya yang namanya sigaret keretek tangan sama sigaret keretek mesin. Oh itu beda? Beda, tarifnya beda. Yang lebih mahal itu sigaret keretek mesin. Kenapa lebih mahal sigaret keretek mesin dengan sigaret keretek tangan? Karena ini salah satu, kan ada namanya aspek keadilan ya di undang-undang juga itu. Keretek tangan itu melibatkan banyak tenaga kerja. Kalau mesin, tenaga kerjanya terlalu banyak melibatkan tenaga kerja. Ya, karena semula yang linting sampai jadi ini. Yang itu digulung-gulung sendiri. Iya, kalau sigaret tangan kan mulai dari linting sampai yang lekatin pita itu menggunakan orang. Kalau mesin, dari mulai linting sampai lekatin pita masih mesin. Makanya lebih mahal. Rokok ilegal adalah produk yang melanggar undang-undang cukai dan dapat diancam hukuman pidana hingga 5 tahun penjara. Apa saja ciri-cirinya? Ini dia. Ciri roko ilegal yang pertama yaitu rokok polos atau tanpa pita cukai. Ciri ini sangat mudah untuk diketahui. Yaitu tidak ada pita cukai yang tertempel pada kemasan produk rokok. Ciri roko ilegal yang kedua yaitu menggunakan pita cukai bekas pakai. Ciri-cirinya biasanya pita cukai yang digunakan terlihat pusut, berkerut, atau sobek. Ciri roko ilegal yang ketiga yaitu pita cukai palsu. Biasanya, gambar dan warna pada pita cukai palsu terlihat buram dan tidak jelas. Dan apabila disinari dengan sinar ultraviolet, hologram tidak akan terlihat. Ciri roko ilegal yang terakhir yaitu pita cukai berbeda. Produk ini menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan nama perusahaan atau tidak sesuai dengan jenis produk rokok. Misalnya, pita cukai SKM dilekatkan pada produk rokok jenis SKT. Jika kalian menemukan rokok ilegal, segera hubungi kantor B. Cukai terdekat atau hubungi bravo B. Cukai di 1525. Nah, itulah tadi video tentang cara membedakan kita cukai ya. Sebenarnya pada rokok yang sering tertemui, mana kita cukai palsu, mana yang asli, mana yang legal, mana yang ilegal. Nah, pesan terakhir nih buat sahabat maragah yang di rumah yang lagi nonton video ini. Oh ya, terima kasih. Baik, sahabat maragah. Jadi, hasil dari pembicaraan ini saya buat cukai itu adalah punggung tanegara ya. Yang dikenakan kepada barang-barang tertentu yang punya sifat dan karakteristik tertentu. Jadi, kalau misalnya ada ditanya lagi, ini dikenakan cukai ya? Jadi, cukai itu sebetulnya barang tertentu yang punya sifat dan karakteristik. Seperti apa? Yang pertama adalah konsumsinya perlu dibatasi. Yang kedua, peredarannya perlu diawasi. Yang ketiga adalah mempunyai dampak lingkungan dan kesehatan. Yang keempat, dikenakan penghutan demi keseimbangan. Nah, cukai itu siapa aja sih yang membayar cukai? Cukai itu yang membayar adalah pengusaha pabrik. Yang kedua adalah pengusaha tempat penyimpanan dan pengusaha importir. Ada yang sekarang yang sudah dikaitkan. Akan dikenakan yaitu adalah kemasan plastik. Nah, kemasan plastik ini siapa saja yang dikenakan. Nah, yang dikenakan di sini adalah pengusaha pabrik dan importir. Jadi, kalau misalnya ada teman-teman sahabat maragam misalnya belanja itu, tidak perlu lagi bayar di situ. Jadi, yang sudah dibayar oleh pengusaha pabrik. Kemudian informasi ini dapat menambah wawasan sahabat maragam. Cukai itu apa sih sebetulnya? Jadi, enggak ada pandangan lagi bahwa kalau misalnya ada di lapangan, wah ini belum bayar cukai. Jadi, cukai itu enggak semua dikenakan ya. Yang dikenakan cukai. Jadi, cukai itu hanya dikenakan barang-barang tertentu. Nah, saat ini di Indonesia barang-barang tertentu itu hanya tiga yang dikenakan. Cukai itu pertama, eti alkohol atau etanol. Yang kedua, minuman mengandung eti alkohol atau minol atau di lazimnya di masyarakat minuman keras. Yang ketiga, hasil tembak atau rokok. Berarti cukai ini untuk kesejahteraan kita semua. Bener ya, Kak? Ya, betul. Bener, berarti misalnya enggak usah ada lagi ada pandangan-pandangan ingatin tentang cukai. Ya, betul. Apalagi sekarang ada terkenal cukai untuk kita. Nah, itulah tadi hasil perbincangan kita hari ini tentang cukai. Terima kasih, Kak Makbul, atas waktunya hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas undangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya.